Hola, welcome back to Sekolah Terpadu Putra 1 Youtube Channel Disinilah tempat kalian mencari tahu tentang kegiatan-kegiatan di Sekolah Terpadu Putra 1 Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi mengenai kegiatan sekolah dan kesiswaan SMP Putra 1 Jakarta Berikut adalah beberapa bentuk kegiatan sekolah dan kesiswaan di SMP Putra 1 Jakarta Kurban Sekolah Terpadu Putra 1 setiap tahunnya melaksanakan kegiatan penyembelihan hewan kurban Kegiatan ini merupakan kerjasama antara sekolah, peserta didik, dan orang tua Dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Serta menanamkan sikap kepedulian dan rela berkorban dalam diri peserta didik Kegiatan penyembelihan hewan dan pengemasan dagingnya Dilakukan bersama-sama oleh seluruh warga sekolah Terpadu Putra 1 Kemudian dibagikan kepada masyarakat di lingkungan sekitar sekolah Penglepasan peserta didik Kegiatan penglepasan adalah seremonial pengembalian peserta didik kepada orang tua Setelah mereka selesai menjalani pendidikan selama 3 tahun Di masa pandemi ini, SMP Putra 1 Jakarta melaksanakan kegiatan penglepasan secara virtual Yang dihadiri oleh seluruh guru, peserta didik, dan orang tua Serta tamu undangan lain melalui aplikasi JUM Kegiatan seremonial ini juga menjadi ajang untuk pengumuman raihan atau prestasi Yang sudah diperoleh peserta didik selama dijenjang SMP Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!